Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu menyatakan para penjabat kementerian dan Eslon I Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan difasilitasi mobil maung sebagai kendaraan dinas. Anggito mengatakan kendaraan maung produksi BUMN PT Pindad ini akan menggantikan kendaraan impor semacam Toyota Alphard yang selama ini dipakai sebagai mobil dinas menteri atau pejabat sekelasnya. Minggu depan mobil maung pindah tersebut sudah dapat digunakan ujar Anggito saat memberikan orasi ilmiahnya dalam rapat terbuka senat yang digelar di Sekolah Vokasi UGM Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Senin 28 Oktober 2024. Menurutnya penggunaan mobil maung ini sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto yang menginstruksikan pejabat di pemerintahannya agar menggunakan produk dalam negeri. Namun demikian, ia belum bisa merincikan jenis atau spesifikasi kendaraan yang nantinya diperuntukkan bagi para menteri atau Eslon I ini. Jumlah kebutuhan mobil dinas menteri dan wakil menteri di Kabinet Merah Putih atau KMP diprediksi mencapai 162 unit. Hal ini lantaran meningkatnya jumlah menteri dari kabinet sebelumnya yang berjumlah 34 orang menjadi 53 orang. Begitu pula wakil menteri yang semula 18 orang kini menjadi 56 orang. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Hasbi juga mengatakan hal serupa. Menurutnya semua menteri, wakil menteri, sampai kepala badan diminta menggunakan mobil maung. Ini merupakan arahan dari Presiden Prabowo waktu rektrit agar seluruh menteri, wakil menteri, dan kepala badan menggunakan mobil dinas maung buatan pindah. Sementara itu, Kementerian Keuangan atau Kemenkau mengeluarkan rilis khusus meluruskan pernyataan wakil menteri keuangan Anggito Abimanyu tentang rencananya menggunakan kendaraan produksi PT Pindad bermerek mau. Dalam siaran pers bernomor SP Garis Mendatar 55-KLI-2024, Kementerian Keuangan menganggap pernyataan tersebut disampaikan bukan dalam rangka sebagai perencanaan. Namun dalam rangka memberikan contoh penggunaan produksi dalam negeri sebagai semangat untuk memperkuat dan mendukung industri dalam negeri. Bila kebijakan itu resmi ditetapkan Prabowo pada pekan depan, maka anggaran negara bisa menghemat sekitar Rp 109,18 miliar. Mempertimbangkan perhitungan kasar untuk harga pembelian 103 mobil menteri dan wakil menteri untuk maung senilai Rp 600 juta. Dan 103 untuk mobil Alphard 2,5 HIV premium color seharga Rp 1,66 miliar. Angka 103 mobil itu merupakan hasil penjumlahan untuk 48 orang menteri di Kabinet Merah Putih, sedangkan wakil menterinya sejumlah 56 orang. Dengan demikian pengeluaran negara untuk pengadaan mobil maung yang senilai Rp 600 juta sebesar Rp 61,8 miliar untuk 103 menteri dan wakil menteri. Sedangkan untuk Alphard 2,5 HIV premium color seharga Rp 1,66 miliar, senilai Rp 170,98 miliar. Tim Liputan Serulia mengabarkan. Tim Liputan Serulia mengabarkan. Terima kasih.